Halo teman-teman, balik lagi dengan belajar bareng kali ini belajar bareng akan membahas kompetensi profesional guru yaitu khususnya materi fizika tentang alat-alat optik simak sampai habis ya langsung saja teman-teman kita ke soal nomor 1 sebuah teropong bintang memiliki jarak fokus lensa objektif dan okuler masing-masing 100 cm dan 8 cm ternyata bayangan bintang yang diamati pengamat tepat jatuh di titik fokus okuler kemudian lensa okuler digeser atau digerakkan sehingga mata pengamat berakomodasi sejauh 32 cm maka lensa okuler telah digeser sejauh titik-titik nah langkah pertama mestinya kita apa? menuliskan apa-apa yang sudah diketahui yang pertama itu tentang fokus lensa objektif fob sama dengan 100 cm kemudian foknya adalah fok 8 cm kemudian apalagi yang diketahui ini titik teramatinya benda setelah mata berakomodasi 32 cm maka ini namanya sok saksen ok karena ini matanya berakomodasi maka menjadi negatif 32 cm nah sekarang kita masukkan rumusnya rumusnya adalah kita tulis rumusnya rumusnya itu seper f sama dengan seper s ok ditambah seper s aksen ok nah seperti ini ya kita masukkan langsung saja seper kan 8 sama dengan seper s ok nya belum diketahui ditambah dengan seper s aksen ok ini ada 32 negatif ya berarti kita langsung geser saja ya teman-teman nah kita yang ini saja yang digeser menjadi seperti ini seper 8 karena pindah ruas jadi ditambah ya seper 32 sama dengan seper s ok kita kesini saja ini antara 8 dan 32 maka kita pakai penyebut 32 kan sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan seper s ok artinya s ok nya adalah 32 dibagi 5 sama dengan 6,4 nah sekarang sudah diketahui s ok sama dengan 6,4 sedangkan tadi fokusnya adalah 8 cm artinya lensa okuler digeser sejauh apa maka kita maka kita geseran geseran lensa lensa okuler okuler sama dengan titik fokusnya tadi 8 dikurangi 6,4 sama dengan 1,6 digeser kemana? ke dalam kenapa digesernya ke dalam? karena kita perhatikan ya karena karena kenapa ke dalam? karena s ok nya lebih kecil daripada fokus makanya gesernya ke dalam jadi jawabannya adalah yang 1,6 cm ke dalam ya jawabannya yang C lanjut kita ke soal nomor 2 sebuah teropong median atau teropong bumi memiliki lensa objektif pembalik dan okuler masing-masing dengan ukuran dengan kekuatan 2 dioptri 20 dioptri dan 20 dioptri jika teropong digunakan untuk melihat objek pada jarak jauh atau tak terhingga ternyata mata berakomodasi sejauh 45 cm jika mata normal dan tidak berakomodasi maka lensa okuler harus digeser sejauh titik-titik diketahui dulu ini ya ini adalah kekuatan lensanya nah sekarang FOB nya FOB itu kan 100 dibagi kekuatan lensanya berapa tadi ini 2 2 dioptri maka 50 cm kemudian FOK nya tadi disini FOK nya ini kan 20D dioptri maka 100 dibagi 20 sama dengan 5 cm nah kita masukkan ke dalam rumus yang tadi seper F OK sama dengan seper S OK ditambah seper aksen OK ya seper berapa ini 5 ya seper 5 sama dengan SOK nya kan belum diketahui S OK kemudian ditambah seper S aksen OK nah disini dimana ini ya karena ini mata berakomodasi maka jadi negatif 45 sama dengan berapa ya kita seper 5 sama dengan kita ini aja ya ini geser jadi tambah seper 45 sama dengan seper SOK nah kita kita lanjut kesini ya ke bawah seper SOK sama dengan ini kan ada 5 ada 45 maka kita gunakan berarti penyebutnya 45 jadi sini 9 kemudian ditambah dengan 1 sama dengan 10 per 45 jadi SOK nya SOK sama dengan 45 per 10 yaitu 4,5 nah sekarang sudah diketahui ya kita kesini aja SOK 4,5 cm sedangkan tadi FOK nya berapa FOK nya adalah 5 ini ya 5 cm nah sekarang pergeseran lensa okuler pergeseran lensa okuler sama dengan fokusnya 5 dikurangi 4,5 0,5 cm digeser kemana ke dalam lagi ya teman-teman teman-teman karena karena apa SOK nya lebih kecil daripada F OK begitu ya teman-teman jadi jawabannya adalah yang A ya teman-teman 0,5 cm ke dalam lanjut kita ke soal nomor 3 sebuah mikroskop memiliki panjang fokus lensa objektif dan okuler masing-masing 10 cm dan 5 cm jika jarak antara lensa objektif dan okuler 35 cm dan mata tidak berakomodasi maka perbesaran total mikroskop adalah titik-titik nah sekarang kita ketahui dulu yang ditulis ya teman-teman F OB berapa 10 cm F OK sama dengan 5 cm kemudian D D itu jarak antara objektif dan okuler 35 cm nah D ini teman-teman berasal dari mana D itu sama dengan S aksen OB jadi jarak bayangan kemudian ditambah F OK nah 35 sama dengan S aksen OB ditambah F OK maka S aksen OB sama dengan berapa 35 dikurangi 5 sama dengan 30 cm nah sekarang kita mencari FS nya dulu SOB SOB jarak benda di lensa objektif ya SOB itu sama dengan S S aksen OB dikalikan FOB kemudian dibagi dengan S aksen OB dikurangi FOB nah untuk mencari perbesaran kan kita harus perbesaran dari lensa objektif dan okuler maka kita harus mencari SOB nya dulu S aksen OB nya kan tadi 30 kemudian dikalikan 10 kemudian dibagi 30 dikurangi 10 sama dengan sini kan 300 dibagi 20 sama dengan 15 cm nah sekarang sudah diketahui maka tinggal menghitung perbesarannya perbesaran mikroskop itu merupakan perbesaran di lensa objektif dikalikan lensa okulere teman-teman nah tadi kan mata tidak berakomodasi berarti kita menggunakan namanya SN SN itu 25 cm untuk okulernya ya SOK rumus perbesaran mikroskop M itu kan dari perbesaran objektif dikalikan okuler ya teman-teman jadi disini S aksen OB per SOB dikalikan dengan SN per F OK sama dengan SOB S aksen OB tadi kan 30 per SOB nya 15 kemudian dikalikan SN nya 25 kemudian per F kunyanya adalah 5 sama dengan kita coret-coret ini 5 sini 2 sama dengan 10 kali ya teman-teman jadi jawabannya adalah yang A lanjut kita ke soal nomor 4 sebuah teropong bintang memiliki panjang fokus objektif 20 cm jika perbesaran angulernya 5 kali dan mata tidak berakomodasi maka teropong bintang itu memiliki panjang titik-titik kita tulis dulu diketahui ini apa FOB FOB sama dengan 20 cm kemudian kemudian perbesarannya 5 kali M sama dengan 5 nah kemudian ada ditanyakan adalah D sekarang jawabnya jawabnya kalau M itu kan rumusnya apa teman-teman F OB dibagi F OK nah M tadi ada 5 FOB 20 dibagi F OK maka F OK sama dengan 20 dibagi 5 sama dengan 4 cm nah sekarang D kan yang ditanyakan D rumus D adalah FOB FOB ditambah F OK F OB berapa 20 cm F OK 4 cm artinya panjang teropongnya adalah 24 cm jawabannya adalah yang C lanjut kita ke soal nomor 5 sebuah loop memiliki jarak fokus 5 cm dipakai untuk melihat benda kecil yang berjarak 5 cm dari loop perbesaran anguler loop itu adalah titik-titik berarti kita pakai apa M perbesaran anguler untuk seperti ini rumusnya adalah SN SN itu untuk mata normal dibagi F fokus kemudian kita SN itu berapa 25 cm F nya berapa 5 artinya perbesarannya adalah 5 kali jadi jawabannya adalah yang D lanjut kita ke soal nomor 6 sebuah tropong dipakai untuk melihat bintang yang menghasilkan perbesaran anguler 6 kali jarak lensa objektif terhadap lensa okuler 35 cm tropong digunakan dengan mata tidak berakomodasi jarak fokus okulernya adalah titik-titik diketahui dulu ya teman-teman diket 6 ini apa M 6 kali kemudian D ya teman-teman jarak antara okuler dan objektif atau D 35 cm nah sekarang yang ditanyakan adalah OK OK jawab M kan sama dengan F OB per F OK ya teman-teman berarti 6 sama dengan F OB per F OK jadi kalau F OB sama dengan 6 F OK Nah sekarang dimasukkan ke dalam persamaan D D itu kan sama dengan FOB ditambah F OK FOB nya adalah 6 F OK ditambah F OK 35 sama dengan 7 F OK jadi F OK sama dengan 35 dibagi 7 sama dengan 5 cm jadi jawabannya adalah yang B lanjut ke soal nomor 7 seseorang memakai kacamata dengan kekuatan 1,5 dioptri sehingga dapat membaca seperti mata normal titik dekat orang tersebut adalah titik nah ini kekuatan lencah rumusnya P sama dengan 4 dikurangi 100 per PP atau pangtum proximum nah sekarang diketakui P nya itu 1,5 sama dengan 4 dikurangi 100 per PP berarti ini ya geser ya 100 per PP sama dengan 4 kurangi 1,5 100 per PP sama dengan 2,5 2,5 PP sama dengan 100 PP sama dengan 100 dibagi 2,5 sama dengan 40 cm jawabannya adalah yang B lanjut kita ke soal nomor 8 sebuah benda mikro terletak 1 cm di depan lensa objektif mikroskop jarak fokus lensa objektif 0,9 cm jika perbesaran lensa okuler 10 kali perbesaran total mikroskop adalah di titik diketahui apa ya teman-teman di ke ini apa S O B ya itu adalah 1 cm kemudian F OB 0,9 cm nah sekarang rumusnya apa 1 per F sama dengan 1 per F OB sama dengan 1 per S OB ditambah 1 per S aksen OB 1 per 0,9 sama dengan berapa 1 per 1 ditambah 1 per S aksen OB maka 1 per S aksen OB sama dengan berapa 1 per 0,9 dikurangi 1 per 1 ya sama dengan berapa kita jadikan 9 maka sini dikalikan ini kan dikalikan 10 ini kemudian dikalikan 9 10 kurangi 9 dibagi 9 sama dengan 1 per 9 maka S aksen OB sama dengan 9 cm nah sekarang perbesarannya M sama dengan S aksen OB per S OB kalikan okuler 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 10 kali S aksen OB berapa tadi 9 per S OB adalah 1 kemudian dikalikan 10 kali sama dengan 90 kali jawabannya adalah yang B lanjut kita ke soal nomor 9 jarak fokus lensa objektif dan lensa okuler sebuah mikroskop masing-masing 2 cm dan 5 cm digunakan untuk mengamati benda kecil yang terletak 2,5 cm dari lensa objektif jika pengamat memiliki mata normal artinya PP nya itu 25 cm dan berakomodasi maksimum maka perbesaran sudut yang dihasilkan mikroskop adalah titik-titik kita tulis dulu diketahui ini fokus ya F OB sama dengan F OB itu 2 cm F OK sama dengan 5 cm kemudian ini apa SOB jarak benda 2,5 cm nah sekarang kita pakai rumus PP itu sama dengan PP itu SN sama dengan 25 cm kita tulis dulu nah sekarang kita mencari apa sebelum itu adalah S asen OB jarak bayangan ya itu rumusnya F OB kalikan SOB kemudian SOB dikurangi FOB FOB tadi adalah 2 ya 2 kali SOB nya 2,5 kemudian SOB nya kan 2,5 dikurangi FOB 2 ini kan 2 kali 2,5 2,5 kurangi 2 itu adalah 0,5 artinya ini adalah berapa teman-teman 5 dibagi 0,5 itu adalah 10 ya kemudian kita sekarang perbesarannya teman-teman M M itu kan S aksen OB per SOB kalikan perbesaran dari okuler kan SN dibagi F OK sama dengan S aksen OB 10 SOB 2,5 dikalikan SN 25 F OK 5 nah berapa teman-teman ini coret 10 ya 10 kali 10 dibagi 5 artinya 100 dibagi 5 sama dengan 20 kali jawabannya adalah yang mana teman-teman yang A ya teman-teman A 20 kali lanjut kita ke soal nomor 10 teman-teman pada saat membaca jarak terdekat yang dapat dilihat seorang kakek rabun dekat adalah 40 cm kekuatan lensa kacamata yang diperlukan adalah titik-titik tadi ingat kekuatan lensa rusnya D sama dengan 4 dikurangi 100 dibagi PP atau jarak yang bisa dilihat terdekat berarti disini PP-nya sudah diketahui PP adalah 40 cm ya tinggal kita masukkan saja 4 dikurangi 100 dibagi 40 4 dikurangi 2,5 sama dengan 1,5 atau sama dengan 3 per 2 dioptri dioptri jawabannya yang mana teman-teman yang A ya teman-teman nah demikian ya teman-teman pembahasan soal kali ini semoga bermanfaat jangan lupa klik like share dan subscribe bye 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 Terima kasih.